Oke guys, selamat datang kembali lagi di El's Production Selamat datang di segmen ngompol, yaitu ngomong politik Sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan thank you so much Terima kasih sebanyak-banyaknya buat temen-temen semua yang udah ikut serta kemarin Untuk share video tiktok gue yang kemarin Kalau itu viral, berarti targetnya terpat sasaran Nah, ada beberapa akun disini gue mau mengucapkan thank you Kalian yang sudah ikut memviralkan ini Dan terus meripost, ada yang meripost, ada yang share Pokoknya thank you deh, ada beberapa di akun lain itu bahkan view-nya udah sampai 8 juta Per siang ini ya, aku lihat ada yang ada 8 juta, ada yang 3 juta, ada yang berapa Bahkan itu lebih banyak dari viewersnya di akun aku sendiri But it's okay, gue bukan untuk cari duit di tiktok lewat gue ngomong tentang politik Politik is my passion, it's my hobby Jadi silahkan, tujuhnya cuma satu Biar kalian yang mendengar ini itu tidak ikut diprovokator oleh narasi-narasi yang salah Dari mantan-mantan capres kita yang baper atau sakit hati karena pilpres kemarin Oke guys, kita akan mulai ya But, sekali lagi, gue mau say one more time Thank you untuk kalian semua yang sudah mempromosikan Oke, kita akan mulai Baru-baru ini politik di negeri ini cukup dinamis ya Politik itu memang harus dinamis, harus cair Karena beberapa berita mengatakan Beberapa berita yang menghebohkan tentang Berbaliknya oposisi menjadi koalisi Dari kawan menjadi lawan Aduh, itu bikin sakit hati beberapa orang Bahkan sang capres itu sendiri ya Gue baru denger kabar di Kompas dan di Tempo Bahkan di CNN itu yang menyiarkan langsung Bagaimana pertemuan Pak Suryapalo dan Pak Prabowo di kediamannya Dua hari setelah diumumkannya lewat KPU dan Bawaslu Presiden tetap tahun 2024 dan 2029 Pak Prabowo dan Pak Gibran Cuman butuh waktu dua hari bagi Pak Suryapalo Untuk rekonsiliasi dengan Pak Prabowo di kediamannya Untuk membicarkan hal-hal yang mungkin negarawan Atau untuk mengamankan kursi Bagaimana Pak Suryapalo? Apakah itu tujuannya untuk mengamanin kursi Di pemerintahan selanjutnya? Well, kita gak tau jelas apa yang mereka berdua bicarakan di ruangan Yang pasti gue yakin Pak Prabowo itu Orang yang cukup negarawan ya Orang yang cukup Bisa merangkul kawan menjadi lawan Lawan menjadi kawan Atau oposisi menjadi koalisi Atau sebaliknya Dan gue rasa Pak Prabowo punya teknik tipikal tertentu Untuk menggandeng para oposisi yang tadinya beroposisi di Pilpres kemarin Dan akhirnya yuk sekarang kita gandingkan dan kita balik lagi Ke start awal dan kita bangun negeri ini untuk 2045 ke depan Gue yakin Pak Prabowo punya aiming ke situ ya Ya, untuk diskusi mereka berdua Gue gak tau mereka ngomongin apa But, ini akan membuat Pak Anies sangat sakit hati banget Sangat sakit hati banget Mungkin bisa dibilang Aduh Om Om Suryapalo, Om Bewok Jahat banget sih Gue pernah bikin ini guys Di story gue Kalau kalian perhatiin Gue pernah bikin Di story gue Tentang bagaimana Jahatnya Pak Suryapalo terhadap Pak Anies Sehingga ditinggalin begitu aja Pas ketika tau Pak Anies Paswedan gak menang jadi presiden Aduh Sakit banget Sumpah sakit banget Udah gitu Belum selesai sampai di Masalah Pak Suryapalo ketemu dengan Pak Prabowo Selang beberapa minggu setelahnya Pak Suryapalo Mengemukakan bahwa Untuk Pemilihan Gubernur nanti Pilgub Jakarta nanti Ah Gue mah lebih pilih Pak Syaroni lah Untuk mimpin nanti Pilgub Untuk mencalonkan Di Pilgub nanti Pak Syaroni Aduh Sakit banget Belum selesai Tentang koalisinya Sama Pak Prabowo Tiba-tiba Tiba-tiba Pak Suryapalo Menyebut-nyebut tentang Pilgub Belum selesai sampai Hak angket Baru di MK aja Tiba-tiba Pak Suryapalo Udah mau buang Setir nih Berbalik arah Rekonsiliasi Dengan Pak Prabowo Pilgub Dia mau ambil Dari kadernya sendiri Pak Syaroni Aduh Terus nanti Pak Anis Dapet posisi apa dong Kalau misalnya Ini udah diketok Palu Oktober Nanti Prabowo dan Gibran udah sah Bagaimana Kalian Para pendukung 01 Apakah kalian punya Komentar tersendiri Akan hal ini Coba gue Coba kita diskusi Yang sehat Ya Diskusi tuh yang sehat Loh Para pendukung 01 Mbok dibaca dulu Nih ya Kalian Kalau misalnya Mau nilai Perdebatan yang sehat Itu seperti apa Coba kalian cek video gue sebelumnya Disitu Sampai siang ini Itu ada sekitar 7 ribu komentar Kalian bisa nilai sendiri Dah Siapa yang beretika Untuk ngomong Apa Untuk menyatakan kekalahan Atau kemenangan Ya Aduh Gue Lu bayangin Masa gue udah bikin Bikin podcast kayak gini Ada yang bilang Gue disuruh mandi dulu Sebelum Sebelum bikin podcast Lu bayangin Gue disuruh mandi dulu Isinya Itu isinya bukan perdebatan Nih Gue potong rambut nih Biar kalian gak suruh Gue mandi ulang Nah tuh Udah rapikan nih Jadi biar kalian gak Nanti komentarnya Baru lagi Nanti komentarnya gak seru dong Kalau kalian suruh gue mandi lagi Ha Gue udah potong rambut coy Aduh Berdebat lah yang sehat guys Berdebat yang sehat ya Bagaimana menurut kalian Tentang Pernyataan Pasuri Apalo Terhadap Anis ini Ketika Ajang Pilpres ini Udah selesai Bagaimana menurut kalian Nah terus Hal-hal lucu lagi yang terjadi Ketika Sidang MK Ya Ini gue baca Dari beberapa Postingan di Kompas.com Di CNN Kuasa hukumnya 01-03 Nih bagaimana coba Bawa seribu pengacara Nggak ada kartu tanda pengenal Udah begitu Advokatnya Ada yang udah Kade luar Sa Ini bagaimana Mau menggugat Bagaimana diijinin Masuk ke gedung Makamah Konstitusi ID-nya Nggak ada Licensenya udah Kade luar Sa Terus kalian mau Menggugat Pake apa Coba jawab Kalian mau Menggugat Pake apa Lucu kan Lucu banget kan Coba deh bayangin Menggebu-gebu Dari awal Kita bawa seribu pengacara Kita mau Keadilan ditegakan Ya Gini deh Kalau mau keadilan ditegakan Coba Adil dulu Sama diri sendiri Sama Sama apa ya Maksudnya Perbaiki nama dulu deh Pak Anies Itu bagaimana Seribu pengacara Ada yang ID-nya Nggak bawa Ada ID-nya malah Yang nggak ada Advokatnya udah kade luar Saya izinnya Terus ini bagaimana Mau membela nama Bapak Aduh Capek dah gue dah Capek dah Ngurusinin kayak begitu Ini bagaimana Nggak malu apa Nah terus 03 lagi Pernyataan statement 03 Pak Ganjar Di video sebelumnya Saya menyatakan Bahwa saya mendukung Bapak Saya sangat simpati Sama Bapak Tapi Setelah denger Pernyataan Dari kuasa hukum Bapak Ini apa-apaan Pak Apa-apaan ini Pak Pak Ganjar Bagaimana Coba Tiba-tiba Kalau Pak Anies Itu Nggak setuju Gibran ikut Nah Bapak Lebih Lebih parah Nggak setuju Kalau 02 Diikut sertakan lagi Kalau bisa 02 Disqualifikasi Nggak boleh ikut Pilpres Jadi cuman 01 VS 03 Oh my god Oh my god Pas gua Lihat berita ini Gua ngakak Gua ketawa banget Lah Kenapa Ini Mantan Capres Jadi Makin baper Begini nih Tiba-tiba Mendisqualifikasi Requestnya Buset Buset Gua bener-bener Puyeng deh Pak Pak Ganjar Pak Jangan Udah deh Pak Udah jangan ngerusak Lagi deh Ya Gini deh Parlemen Kalian itu Udah menang Dikosi parlemen Di DPR Mbok Yalegowo Terima itu Tapi kalau Untuk mendiskualifikasi Pak Prabowo Sama Gibran Untuk Nggak ikut Pemilihan Pemilu ulang Itu saya rasa Udah Udah Lebih Nggak masuk akal Kenapa Saya ngomong gitu Teman-teman Kalian baca Beritanya Pak Prabowo Itu udah Modar Udah Sorry Pak Prabowo Itu udah terbang Ke mana-mana Pak Prabowo Udah terbang Ke China Ketemu Xin Jinping Untuk Memperkuat Hubungan mereka Nanti Dalam sektor Industri Belum selesai Sampai disitu Pak Prabowo Terbang Ke Jepang Untuk apa Untuk kasih tau Identitas Saya bawa Ya Gue ini nanti adalah Presiden yang akan Terpilih Di 2024 Sampai 2029 Maka Marilah kita bangun Hubungan bilateral yang sehat Antara negara-negara ini Khususnya di ASEAN Untuk membangun Kerjasama Indonesia Biar Indonesia 2045 itu Sesuai dengan cita-cita Menuju Indonesia Emas Halo Bagaimana Kalian udah dengar Bahwa nanti Boss Big Boss Apple Big Boss Microsoft Tim Cook Bill Gates Itu mau datang ke Indonesia Mereka mau bikin University Mereka mau bikin Kampus mungkin Apple Campus Atau Microsoft Campus Nanti gue gak tau Bagaimana kelanjutannya But Ini Pak Prabowo Lagi sedang Melobby Negara-negara ASEAN Biar kerjasama kita Lebih sehat Lebih mantap Lebih matang Terus Yang di MK ini 01 sama 03 Tiba-tiba Mereka berkuar-kuar Gibran Kalau kita pemilu Kita mau Kita mau pemilu ulang Gibran gak boleh ikut Nomor 1 Nomor 3 Kita mau pemilu ulang Nomor 2 Kita diskualifikan Kocak Sumpah Kocak banget Pak Prabowo Udah terbang kemana-mana Udah mendeklarasikan dirinya Bahwa dia adalah Presiden yang terpilih nanti Udah bangun hubungan bilateral Dengan presiden-presiden Sekarang ada di China Dan Perdana Menteri Jepang Sekarang dia lagi Bangun hubungan internasionalnya Sementara 01 sama 03 Ini nangis-nangis Ngemis-ngemis Minta pemilu ulang Pemilu ulang Mereka gak usah Ikut lagi Mereka diskualifikasi Kocak bro Sumpah Kocak banget Apa itu gak malu Apa kalian gak malu guys Itu udah terang-benderang Udah fix keputusannya Bahwa nanti Prabowo Sama Gibran Presidennya Ada lagi kalimat-kalimat Di kolom komentar Ada yang bilang Bang Dibayar berapa Sama Kubu Prabowo Buset Gue kalo dibayar Sama Prabowo Gue gak ngomong Di channel gue bro Gue udah ngomong Gue udah ngomong Di channelnya Mungkin Pendukungnya Pak Prabowo Gue Gue gak cari duit Dalam hal ini Ya ampun Ini bagaimana Coba sidang MK Udah lucu Tentang seribu Pengacara Udah gitu Memutuskan untuk Didiskualifikasi 02 Tapi capresnya Udah terbang Kemana-mana Coba deh kalian pikir Lucu banget gak Lucu banget gak Terus gugatan Di MK ini Nanti berujungnya Pada apa Gue gak tau deh Apa kalian tetap Gak menerima Hai pendukung 01-03 Bagaimana tuh Pak Prabowo Udah terbang Kemana-mana Terus MK Sidang MK Ini lagi bergulir Dengan statement-statement Kalian yang tidak Menerima kekalahan Saya mau tau dong Kita bahas Kita discuss Di kolom komentar Sekali lagi Kita discuss Discuss yang sehat yuk Discuss yang dewasa Discuss yang enak Itu dibaca Jadi Kelihatan bahwa Kalian pun Kalo diskusi itu Diskusi yang sehat Membenarkan Atau membenarkan Ya at least Membenarkan lah Perilaku capres-capres Kalian yang baper ini Lewat komentar-komentar Yang sehat Enak dibaca Debat yang Debat yang sehat Kita ketemu Di video selanjutnya I will see you Oke Bye-bye